Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Walaupun udah subscribe, thank you so much Untuk yang belum, please do subscribe gratisan Biar kita makin semangat untuk posting video-video Kali ini saya akan menampilkan baby room tour Yaitu keliling, ngeliat kamar Kamarnya sih gak besar, tapi cukup dan sangat berfungsi Kamar ini untuk bayi kita Yang kebetulan saat ini usianya 6 bulan Pada saat saya tahu saya hamil Saya langsung mencari ide untuk membuat tema Apa sih yang cocok untuk kamar kita Kebetulan saya banyak pernah-pernik Dari hasil traveling Dan saya ingin menampilkan itu di kamar ini Yang khusus bertema tentang anak-anak Atau anak cowok ya tepatnya Setelah melihat souvenir hasil traveling itu Saya langsung memutuskan untuk Oke, kamar anak saya Saya mau tentang tema travel aja Selain itu saya tambahin juga Elemen dari Nostalgia Bohemian Dimana bohemiannya didapat dari mokram Yang saya pasang di sebelah kanan dan sebelah kiri Sebagai spot on di dinding Lalu ada juga tanaman pendukungnya Dan pernak-pernik lainnya di dinding yang juga merupakan peninggalan Ataupun ada sensasi nostalgia Lalu di beberapa tempat ada Kayak pernak-pernik dinding bertemakan cinta Jadi kebetulan kedua Pernak-pernik ini adalah goodie bag pada saat kakak saya meninggal Dan goodie bag istri dari kakak saya membuat goodie bag untuk para yang datang Dan memasukkan pernak-pernik berjudul cinta ini Kebetulan ini saya simpan Dan ternyata cerita sekali untuk Saya pasang di kamar anak saya Karena ini juga adalah buah cinta kita Sekalian juga mengingat Akan hadirnya kakak saya di tengah-tengah kita Perasaan nostalgia lainnya Terlihat dari sketsa Yang ini dibuat khusus oleh suami saya Pada ia berusaha Antara 11 sampai 15 tahun Kebetulan tema yang sketsa yang dia buat Sangat cocok dengan kamar kita Yaitu cowok banget ya Tentang perjalanan ke Rusia Bisa dilihat dari Gereja Ortodok Moscow Terus ini komikus dari Komiker orang Belgia Dan ia melukis kembali Buku-bukunya Kebetulan favoritnya Ada ini juga Semua rasanya cocok untuk saya pasang di kamar anak kita Sebagai pendukung Udah gak bakal bisa gantiin Dengan keko di changing table yang ini Karena dia udah makin gede Ini dress warna kakaknya Ivan gitu Gak pernah dipakai Jadi dress war tua Kayuknya coklat Terus kita cat ulang Jadi bisa Masih multifunction Jadi gak beli Changing table baru Terus kita Terus kita Terus kita Terus kita Mungkin karena anaknya gak betah Mungkin karena rotan ya Jadi kalau rotan tuh kan Bunyi gitu ya Rekrekrek Gak mungkin dia agak gak nyaman Tapi gue suka Lucu ya Kegel Mama musiumin Mas basketnya ya Dengan sebentar guys Karena gue lagi melo banget Baju-baju kecilnya anak gue udah mulai Mesti gue pisahin Mesti gue masukin box Aduh romper-rompernya tuh ya Kayaknya baru kemarin Nyuciin Sekarang Udah harus masuk box Karena udah gak muat Yang lucu Piam-piamanya Ini kayak gak bakal mungkin dikasih orang Karena ini Aduh kenangan banget nih ya Jaman-jaman Apa Bangun jam 2 pagi 4 pagi Buat nyusu Semua masih masuk box Terima kasih ya Terima kasih Udah jadi temen keiko yang baik Selamat malam Macem Macem-macem elemen gitu ya Yang bisa goyang-goyang Atau dia bisa gerakin sendiri dengan tangannya Ini anak gue bisa serius banget Lama disini Neliatin Terus dia Mencoba meraih Menggapai gitu ya Ya Meraih Menggapai Terus goyang-goyangin sendiri Padahal gak ada musiknya Tapi dia super fun disini Harapnya dari plant toys Dia tuh emang khususus untuk Mainan kayu Yang echo Jadi yang aman untuk bayi Sisanya sih Ku beli sendiri Kalau bisa diusahain juga Yang apa Aman gitu Untuk anak Dan tekstur Dan atau bentuknya Beda-beda Nih ya guys Buat videonya dari jauh Karena kalau lebih dekat Anaknya tuh langsung berhenti Main Jadi kurang lebih tuh kayak gini Dia tuh sibuk sendiri Ya kan Namanya juga gym kan Jadi untuk Attract dia Untuk gerakin tangan Gerakin kaki Sedal macem Kalau dia bosen Yaudah dia tengkur pagi Perlengkapan bayi selanjutnya Yang sangat gue Well worth Baik banget Menurut gue Adalah tempat Washtafel mandi Jadi washtafel standing Jadi kita tinggal Taruh air hangat disini Menurut dia mandi Kalau nanti ada selangnya Keluar deh Dari situ Dan ini banyak compartmentnya Bisa dilihat di atas Itu kayak sabun Segala macem Terus Pampersnya Dan yang dibawah Ini romper-romper dia Hari-hari lah Sama plus handuk-handuk Lap-lap gitu ya Selain washtafel Ini bisa ditutup Washtafelnya Jadi otomatis Gitu ya Bisa buat changing table Ini gue pake waktu dia Masih bayi banget sih Jadi taruh disini Jadi dia belum bisa Gera-gera kan Jadi gue bisa Gantiin dia Gampang Tapi sekarang dia udah Muter-muter segala macem Udah agak susah Jadi gue biasanya Pake washtafelnya aja Justru changing table Gue pakenya di sofa Atau di lantai Karpet gitu lah ya Nah Kalau bicara mengenai produk Yang gue pake Untuk bayi Sebenernya gue termasuk Salah satu orang yang Kalau mandiin bayi Itu jarang pake Produk chemical Karena gimana pun ini Walaupun dia safe Untuk bayi Tetep itu adalah Bahan kimia Dan menurut gue sih Ukuran bayi Di bawah 6 bulan Selama belum makan Makanan yang Empasi gitu Dia sih gak bawa-bawa Banget kok Maksudnya dengan air hangat Itu udah hilang Bau susu Bau susunya ya Lalu apalagi Kalau dipakein minyak telon Udah deh Tapi kan gue pake sabunnya Seminggu sekali Seminggu sekali Batnya dia ini ya Batnya Gue pakein Minyak Sabun minyak gitu Bat oil Supaya dia lembab Terus sabunnya Pake dari mustela Ini semua nih Bawaan dari rumah sakit Jadi di rumah sakit tuh Pas kita ngelahirin Kamar mandi udah penuh Sama barang-barang Yang boleh dibawa pulang Salah satunya ya Produk-produk bayi ini Ukurannya Big size Not bad ya Gue udah sempet beli juga sih Kebetulan gue beli Ada di atas Belum gue pernah Gue pake Terus Untuk pake minyak-minyakan Kayak kan Suka ada kotoran di kepala Gue pake Weleda Pake minyak Kalendula Gatau Suka aja Gak ada baunya mungkin ya Jadi gue suka Terus Minyak telon Minyak telon Dari baby rosi Lebih enak Kayaknya Daripada yang Oil-oil gitu ya Tapi denger-denger Minyak telon itu juga Gak bagus ya Untuk bayi ya Lebih bagus pake Virgin coconut oil So Ya Terus untuk yang kayak Kalo Hars gitu ya Kalo karena Kulit bekas Pampers Terus ada merah-merahnya Gue pake Mostella Nah ini salah satu Kemical yang Sering banget Gue pakein Ke badan bayi Dia sih gak apa-apa Karena kan Daripada juga Kulitnya Area Pampersnya Sakit banget kan ya Jadi gue I'm using this one Setelah itu Gue pake juga Thermal Thermal water Untuk bersihin Kalo dia habis Pup Jadi setelah pake White wipes Kalo gue White wipes Kebetulan Pake Water wipes Ini andalan banget Ini lebih canggih Dari pada Semua produk Pampers Yang udah Kau cobain Water wipes Ini bener-bener Water Terus kayak Ada Apa Apa tuh Moisturize-nya itu Kaming Berasal dari Pembranat Buah delimak Ini No wonder ya Dapet award Berapa kali Ini Recommended Terus Habis Abis udah dibersihin Pake ini deh Simprot Pake Thermal water Kuku Bayi Gue pake Trimmer Ada di youtube Ntar gue tulis Linknya Reviewnya Terus yang gak boleh Ketinggalan juga Adalah Thermometer Thermometer Kalo Biar tau Airnya panas Atau enggak Kalo ini Harus Setiap saat punya Thermometer Bayi Yang dimasukin Lewat Kalo ini Satu lagi Untuk bersihin Hidung bayi Pada saat Dia flu Caranya kayak gitu Jadi gak usah-usah Keluar Tapi gue belum cobain Karena dia masih Flu-nya flu biasa Yang dia bisa Keluarin sendiri Oke guys Misalnya sih gitu Aja deh Kalo untuk Wangi-wangiannya Lupa ya Pake mustala juga Ini juga jarang banget sih Pokoknya Chemical Segera sabun itu Gue jarang pake Yang penting Air hangat Suam-suam kuku Mandiin Baktu bersihin Pake handuk hangat Setiap saat Ini gak Gak bakal bau